selamat pagi teman-teman semoga dalam badan sehat-sehat selalu kita mau sharing lagi ya ini ada satu momen lagi untuk trading kalau teman-teman yang suka trading ya ini kita bisa menggunakan kalau saya kan biasa gunakan osan osculator ya bisa lihat di sini ya kita lihat di sini nih ya dari titik sini ke titik sini ini ada kenaikan temennya nah bisa lihat ya dari titik ini ke titik ini ada kenaikan ya sebaliknya di titik osan osculator ini justru mengalami penurunan ya ini saya menggunakan eurjp ya Eropa dengan yang Jepang nih ya di time framenya hampat ya atau empat jam ya time framenya ya kita lihat disini titik ini ke titik ini ini mengalami penurunan ya jadi kita bisa ambil posisi disini teman-teman ya ini merupakan area untuk kita bisa ambil posisi untuk supply cell ya kita sini sini kita lihat teman-teman bisa lihat disini ada area disini sini eh sini ada titik support sini ya kita bisa lihat disini titik support pertama disini ya ini kita bisa take profit disini ataupun satu lagi disini teman-temannya ini ada titik support lagi nih ya kita saya gambar dulu kalau teman-teman belum tahu cara gambar di metatrader ini di video sebelumnya tentang trading di playlist trading saya sudah share ya temen-temen ya tapi nanti akan saya share lagi ya karena ada beberapa temen juga yang nanya bagaimana cara kita menggunakan ini ya gambar-gambar seperti ini ya ini gambar sederhana tapi kalau kita nggak tahu caranya harinya mungkin agak lama juga ya Nah ini ya kita mau ambil posisi disini teman-teman untuk sel ya ini yang pertama ini support pertama yang kedua yang dibawa ini support kedua ya kita bisa take profit situ yang ketiga saya support keempat disini kalau saya bilang sini ya eh ketiga sorry ya di sini ya ya jadi kalau dia lewatin titik support ini ya kita bisa biarkan untuk take profit lagi rencananya seperti itu ya jadi sekarang kita ambil sel sel ya di 0,01 aja yang aman teman-teman ya 0,01 sel open order sel nih ya bisa lihat sini ya masih minus biasa ini ya yang kedua kita open order sel lagi ya saya bisa ambil lima ini aja ya lima ini teman-teman ya dan kalau pasangannya dengan yang jepang ini dan ini enggak terlalu ini ya tidak terlalu apa perubahannya tidak terlalu signifikan juga ya saya bilang ya teman-teman makanya enggak terlalu khawatir juga ya kita ambil lima posisi langsung kita lihat di sini masih minus ya ini karena time frame-nya 44 ini teman-teman ya 44 jam nih ya ini memang agak lama nantinya jadi ini sesuai dengan oson oscilator ini berarti di titik sini ke sini ini akan mengalami penurunan ya ini teman-teman bisa lihat di sini ya dari titik ini ke titik ini ini sejajar dia paling tinggi dan titik ini ke titik sini dia menurun ya jadi kita bisa gunakan oson oscilator kalau teman-teman punya indikator lain ya kita bisa gabungkan ya misalnya dengan indikator ema ya ataupun bolinger band ya itu biasa saya pakai juga itu untuk menambah keyakinan kita ya bahwa di sini akan terjadi penurunan harga atau titik reversalnya di sini teman-teman ya jadi saat dia nah ini kan dia trend naik terus teman-teman dari kemarin ya dari sini ya dia naik terus di sini ya sampai sini kita belum tahu kapan mau turunnya ya Nah dari oson oscilator ini memberikan sinyal bahwa di titik ini akan terjadi penurunan ya berdasarkan grafik oson oscilator sini ya jadi kita sekarang ambil sel dan ini udah beberapa hari saya enggak upload juga ya ini momennya baru ada lagi jadi kita lihat saja kita tunggu jadi ini kita pause dulu nih videonya kita lihat teman-teman sudah mulai ada penurunan ya di sini ya udah disini mulai plus dia ya cuman ini masih bisa berubah ya kalau teman-teman mau take profit sudah bisa sebetulnya sini temen-temen ya kita bisa take profit sini walaupun cuma tiga sekitar 3 US dollar ya ini kita bisa take profit ya tapi itu pilihannya jadi bisa take profit sekarang ataupun kita lanjut karena kalau lihat saya lihat di sini titik ini di sini teman-teman ya titik supportnya di sini ini baru itu turun sedikit ya kita tunggu saja atau take profit juga silahkan aja teman-teman ya nah ini sekarang sudah cukup lah kita bisa take profit ya ini 8 US dollar yang masih bisa turun lagi di sini kita lihat di sini masih belum ini sih ya belum sampai ke titik support ya tapi kita take profit aja dulu ya karena ini bisa juga dia retest kembali ke atas ya jadi kita bisa take profit sekarang nih ini salah satu teknik yang biasa saya pakai teman-teman ya jadi pakai Ocean Oscillator motor oke sekarang kita lihat nih ya misalnya disini ya dia belum mencapai saya bisa juga disini titik ini seada ternyata salah satu ini titik ini ya teman-teman ya titik support sini ada juga ya kalau kita perbesar nih ini ada drop base rally ya dia ya drop base rally di sini ada titik support lagi tapi kita juga titik profit sini ya Oke teman-teman itu aja sharingnya ya satu hal kalau kita trading gunakan uang dingin aja teman-temannya gunakan uang ngopi atau uang apa uang ngopi atau uang ini temen-temen ya uang jajan aja karena fluktuasinya terlalu tinggi ya terlalu fluktuatif kita bisa profit sewaktu-waktu tapi juga kita bisa eh lost waktu-waktu jadi gunakan saja uang jajan jadi kalaupun profit kita bersyukur tapi walaupun loss kita tidak terlalu kepikiran ya karena enggak terlalu tinggi ya kita ini nama trading pasti biasanya ada-ada aja ya walaupun enggak ada yang 100% walaupun master sekaliber master ahli pun tidak ada yang 100% ya tetap aja ada lossnya tapi mungkin lossnya minim ya jadi bisa mungkin 10 atau 20% aja selebihnya profit Oke teman-teman itu aja sharingnya semoga bermanfaat mohon maaf pada kekurangan satu hal gunakan uang kopi aja atau uang jajan aja terima kasih sukses dan sehat selalu abone ol